Terima kasih teman-teman yang pada saat ini menyaksikan video berikut ini Video yang akan kita bahas pada kesempatan ini mengenai prestasi presiden negara Republik Indonesia sepanjang masa Langsung saja yang pertama, prestasi presiden Soekarno Prestasi presiden Soekarno yang pertama adalah kebapak proklamator Prestasi terbaik yang bisa diberikan oleh seorang Soekarno untuk bangsa Indonesia adalah kemerdekaan Karena tanpa kemerdekaan tidak ada hal lain yang berarti Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Muhammad Hatta Telah menyatakan pada dunia internasional kemerdekaan Indonesia dan meletakkan dasar-dasar negara Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Dengan tindakan ini, duet Soekarno-Hatta telah mendatangkan pengakuan atas eksistensi Indonesia di mata negara lain di dunia Proklamasi juga memberikan semangat juang pantang menyerah kepada pemuda-pemuda Indonesia Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Bahkan mereka rela memberikan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut Yang kedua, prestasi yang diberikan oleh Presiden Soekarno adalah pencetus Pancasila Sebelum mempertahankan kemerdekaan Indonesia Di depan sidang BPRI, Soekarno telah menyampaikan visi tentang falsafah dan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila Meski masih menyimpan kontroversi Yang ketiga, prestasi meribut Papua Barat Pada tanggal 19 Desember 1961 Sebagai Presiden, Soekarno mengumumkan pelaksanaan operasi terikorah di alir-alir utara Yogyakarta Lalu, dibentuklah Komando Mandala dengan Maisen Soeharto sebagai penerima Tugasnya adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer Demi mempertahankan dan menggabungkan Papua bagian Barat menjadi satu kesatuan dengan Indonesia Yang keempat, membangun Monumen Nasional Adromonas Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk pembangunan Monumen Nasional pada 17 Agustus 1961 Monumen ini diderikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia Dalam upaya merebut kemerdekaan kita dari para penjajah Pembangunan Monumen ini tidak berjalan dengan mulus Akibat kondisi ekonomi dan politik saat itu Proyek pembangunan salah satu ikon Indonesia ini baru selesai Dan Monumen dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 Prestasi yang kelima, militer yang kuat Berkaitan dengan operasi Trikora, dimulailah pembangunan militer Indonesia Setelah berdiplomasi dengan Uni Soviet, Indonesia berhasil mendapatkan utang jangka panjang sebesar 2,5 miliar dolar Amerika untuk membeli persenjataan Dengan utang ini, Indonesia berhasil membentuk angkatan udara yang diklaim sebagai yang paling kuat di dunia Tepatnya di belahan bumi bagian selatan Prestasi yang keenak, bangsa yang disegani Soekarno berhasil membuat bangsa Indonesia jadi bangsa yang disegani Dengan sikap kerasnya, terutama dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris Soekarno membangun kredibilitas Indonesia Apalagi saat itu, kekuatan militer Indonesia tidak bisa dipandang seolah mata Sayangnya, prestasi Soekarno ini tidak bisa dipertahankan oleh para penerusnya Sehingga Indonesia tidak menunjukkan lagi di percaturan politik di dunia Prestasi yang ketiga Tujuh, pemimpin GND Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di percaturan politik dunia Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 Yang berujung pada pembentukan gerakan non-block atau GND Motor pendiri GND adalah orang-orang kebanggaan Indonesia Yaitu Soekarno yang saat itu jadi presiden Lalu ada Josip Roskito, presiden Yugoslavia Kemudian Gamal Abdul Lazar selaku presiden Mesir Andit Jawaharlal Nehru yaitu PM India Dan terakhir Kwame Krumah Yaitu presiden Ghana Yang ke delapan NKRI Soekarno berusaha mempersatukan Nusantara di bawah bendera Merah Putih Dan keberhasilannya antara lain membawa Papua Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Prestasi yang ke sembilan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Setelah sempat tergantikan Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Prestasi yang berhasil dipertahankan hingga akhir amandemen Undang-Undang 1945 Tetap menjadi hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia Prestasi yang ke sepuluh Yaitu Superseman Salah satu prestasi Soekarno yang terbaik untuk Indonesia Sekaligus yang terakhir adalah keluarnya surat perintah 11 Maret atas Superseman Surat ini kemudian menjadi dasar penglima angkatan darat waktu itu Yaitu Panglima Soeharto untuk membubarkan Membubarkan Partai Komunis Indonesia Dan menyatakannya sebagai organisasi terlarun Untuk kedua yaitu Prestasi Presiden Soeharto Dalam kurun waktu 32 tahun Prestasi yang ditorehkan oleh Presiden Soeharto antara lain yang pertama Suasem Badapangan Soeharto membangkitkan Indonesia dari keterburukan ekonomi Dari peninggalan pemerintahan Orde Lama Pada tahun 1967 Indonesia punya utang luar negeri sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat Dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi Terutama Sumitro Joyo Hadikusumo Yang merupakan ayah Prabowo Subianto Soeharto membalikkan keadaan yang berpuncak pada Suasem Badapangan pada tahun 1984 Pada tahun 1984 Indonesia meraih Suasem Badapangan yang membuat Soeharto Mendapat kehormatan berpidato Dalam konferensi ke-23 Food and Algae Culture Organization Atau FAO Di Roma, Italia Pada tanggal 14 November 1985 Soeharto juga memberikan bantuan Sebesar 100 ribu ton Badi untuk korban kelabaran di Afrika Prestasi yang kedua Dolar seharga 378 rupiah Nilai tokar dolar hari ini Adalah berkisar sebesar 15.150 rupiah Dampak naiknya nilai dolar ini Berimbas secara langsung kepada perekonomian rakyat Salah satu membuat harga-harga barang naik dengan cukup prastis Jika dibandingkan dengan jaman Soeharto Tentu saja angka ini bisa dibilang sangat bilang Bagaimana tidak Dulu dolar hanya sebesar Senilai 378 rupiah pada tahun 1971 Dampaknya Seperti yang diungkapkan diatas Angka 378 ini kemudian makin naik tiap tahunnya Hingga pada tahun 1997 Nilai menjadi 2.500 rupiah Dulu nilai ini termasuk sangat tinggi Namun lagi-lagi rakyat tidak begitu merasa dampaknya Sepeninggalan Soeharto di tahun 1998 Dolar pun melesat dengan cepat Mulai dari 5.000 rupiah Sampai pernah menembus 16.800 rupiah Di masa Presiden Habibie Namun berhasil diupayakan sehingga di masa akhir jabatannya Bisa ditekan menjadi 7.000 rupiah saja Prestasi yang ketiga Sangat aman dan nyaman Kriminalisme di era sekarang ini sudah sangat miris Hal ini jelas berbanding terbalik dengan jaman Soeharto Karena pada jaman Soeharto Dikenal juga dengan masa Petrus Ini adalah salah satu cara Presiden Soeharto untuk memberantas kejahatan Teringat dulu banyak cerita orang-orang yang pernah menjumpai mayat-mayat di sungai-sungai atau jalan Setelah diidentifikasi Ternyata mayat tersebut pernah melakukan kejahatan Entah mencuri, merampok, begal, dan sejenisnya Hal ini pun sangat efektif menekan angka kejahatan di negeri ini Sampai level yang sangat rendah Soal kerukunan umat beragama Juga jadi hal yang sepertinya cuma terjadi di jaman Soeharto Dulu masyarakat begitu rupun hidup bertetangga antar satu dengan yang lain TNI dan rakyat juga sangat berbau Untuk menciptakan lingkungan yang kondisif Benar-benar sangat nyaman dan aman Prestasi yang keempat Semua harga kebutuhan relatif murah Apa yang bisa kita belanjakan dengan uang Rp50.000 sekarang ini Tentu tidak banyak yang bisa kita belanjakan Bahkan untuk membeli pulsa atau paket internet saja Rasanya masih sangat kurang Dibelanjakan untuk urusan rumah tangga Uang Rp50.000 juga tak banyaknya Dibandingkan dulu Dengan jumlah uang ini kita bisa membeli apapun Mulai kebutuhan sebulan ke depan sampai jucilan mobil atau rumah Tak hanya harga-harga barang Biaya pendidikan juga sangat murah Dulu sekolah-sekolah mematuk tarif yang sangat terjangkau Bahkan sampai tingkat universitas Mungkin yang lahir tahun 90-an Merasa anaknya bayar SPP yang hanya Rp1.000 atau Rp2.000 saja Kalau dibandingkan dengan hari ini Tentu sangat jauh bedanya Tak perlu bicara biaya kuliah Taman kanak-kanak saja Sudah mematuk ratusan ribu rupiah Apalagi yang labelnya standar untuk rasanya Baya berobat juga sangat terjangkau Rumah sakit mematuk biaya yang sangat murah Dan untuk PNS, PNI, dan Polri Biasanya juga ada semacam kartu asuransi kesehatan Sehingga bisa berobat gratis Untuk prestasi yang kelima Lapangan pekerjaan yang sangat mudah Dulus kuliah mungkin membanggakan Namun juga dilematis Terutama dilihat dari fakta Kalau pekerjaan makin susah saat ini Dan saingan terlampau banyak Apresiasi terhadap jenjang pendidikan saat ini Juga makin rendah Kini lulusan SMA dan SMK Sudah jelas apa yang akan menjadi pekerjaan mereka Tetapi lulusan bangkok kuliah pun Juga belum pasti dapat posisi bagus Di perusahaan Untuk prestasi yang keenam Menjadikan Pancasila Sebagai garda terdepan Pembangunan generasi muda dalam pendidikan Indonesia Masih teringat dalam ingatan ketika Sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila gencar dilakukan di pemerintahan Orde Baru Dengan menerapkan program yang jitu Seperti Pempat, PMP, dan PPKN Dalam sistem pendidikan di Indonesia Saat itu Para pelajar di Indonesia diwajibkan menghapal dan menghayati Butir-butir-butir Pancasila Pasal-pasal dalam Undang Rada Asar 1945 Menghapal lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah Serta menghapal nama-nama menteri dan tugas-tugas mereka di pemerintahan Dan masih banyak lagi untuk Menjadikan generasi muda Indonesia Yang Pancasilais Dan berkarakter kuat Dalam pembangunan nusa dan bangsa Untuk prestasi yang ketujuh Yaitu bidang olahraga Indonesia di masa keemasannya Tak cuma bidang sosial dan politik Yang bisa kita banggakan dari masa pemerintahan Soeharto Olahraga pun demikian pula Dibandingkan sebelum atau sesudahnya Di era Presiden Soeharto Olahraga kita berada pada masa keemasannya Ada begitu banyak prestasi yang tercipta saat itu Dan bikin bangga rakyat Indonesia Dibandingkan dengan saat ini Tentu sangat jauh Mungkin dari sepak bola Dalam negeri yang tidak menjelas nasibnya Sampai perwakilan kita Yang terus menerus dikalahkan dalam berbagai hal Saya tidak tak salah Jika banyak orang yang mengatakan Jaman Soeharto olahraga Indonesia sangat menjelaskan Prestasi yang berikutnya Yaitu Prestasi Presiden B.J. Habibie Sang Bapak Teknologi Indonesia Beberapa rakyat prestasi yang pernah diraih oleh Presiden B.J. Habibie adalah yang pertama Meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude di Jerman B.J. Habibie muda di anugerah kecerdasan yang sangat luar biasa Saat berkuliah di Institut Danegologi Bandung Selama satu tahun Habibie menerima beasiswa kuliah di Aachen, Jerman Di sana ia mengambil jurusan teknik penerbangan Dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang Di Rain West Valen Aachen Teknisi H.H. Hall school atau RWTH Karena beliau mengingat pesan dari Presiden pertama Republik Indonesia Yakni Insinyur Soekarno Yang menyatakan bahwa sangat penting Untuk mengembangkan dergantara Dan juga penerbangan bagi Indonesia Saat kuliah di Jerman, Habibie adalah salah satu mahasiswa berprestasi Dimana pada tahun 1960, ia meraih gelar diploma dengan peredikat cum laude Lima tahun berselang tepatnya pada tahun 1965, Habibie menyabat gelar dokter dengan peredikat summa cum laude Dimana rata-rata nilainya mendapat nilai 10, sungguh pencapaian yang tak semua orang bisa meraihnya Yang berikutnya, prestasi penemuan teori kedirgantaraan Saat menjadi anginar di Jerman, B.J. Habibie menggali fenomena keratakan pada konstruksi pesawat Ia mempelajari hal tersebut dan akhirnya mencetukkan teori untuk menghitung keratakan Hingga pada tingkatan atau material konstruksi pesawat Rumus yang dinamai faktor Habibie ini diakui oleh dunia penerbangan Rumus ini kemudian dipakai oleh berbagai perusahaan maskapai di dunia Yang berikutnya, meraih sejumlah penghargaan berkat jasanya di dunia dirgantara Segurang penghargaan juga pernah diraih Habibie di bidang kedirgantaraan Yaitu kesuksesan merumuskan faktor Habibie Membuatnya menerima penghargaan Edward Warner Award dan Award Van Kerman Penghargaan tersebut setara dengan hadiah Nobel ITB, kampus tempat beliau menimba ilmu Juga memberi penghargaan tertinggi Yaitu Kanessa Praja Manggal Bakti Kencana Pemerintah Jerman juga memberi apresiasi berupa dua penghargaan Yakni Das Grosz Verdenkreuz dan Das Grosz Verdenkreuz Prestasi yang keempat Ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT IPTN Produksi Pesawat Milik Bangsa Kecerdasan Habibie rupanya didengar oleh Soeharto Presiden yang menjabat kala itu Presiden Soeharto meminta Habibie untuk kembali ke Indonesia Pada tahun 1976 ketika PT Industri Pesawat Terbang Menurut Tanyo pertama kali berdiri Presidennya Habibie langsung menempati posisi penting Sebagai Presiden Direktur Selama berada di perusahaan itu Habibie berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia Yang dinamai N250 Gatot Kaca Pada tahun 2017 Presiden Habibie bahkan kembali meladikan proyek Pesawat terbang dengan nama seri R-80 Prestasi yang kelima Menjabat Menteri Riset dan Teknologi Hingga jadi Presiden Republik Indonesia Mengganti Presiden Soeharto Kipranya selama di Indonesia tak hanya di dunia penerbangan saja Habibie masuk dunia politik dengan menjabat sebagai Menteri Riset Teknologi periode 1978 hingga 1998 Pada Maret tahun 1998 Beliau menempati posisi penting Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Mendampingi Presiden Soeharto Jabatannya sebagai Wakil Presiden ternyata hanya berumur singkat Bundurnya Soeharto dari Jabatan Presiden akibat tragedi Mei 1998 Membuat posisi Habibie naik dari Wakil Presiden menjadi Presiden Pada tanggal 21 Mei 1998 Namun sayangnya hanya sampai tanggal 20 Oktober 1999 Meski begitu banyak hal yang sudah dilakukan olehnya Seperti pembentukan undang-undang menjadi terobosan baru Yaitu undang-undang otonomi daerah Undang-undang anti-monopoli Atau undang-undang persaingan sehat Serta undang-undang partai politik Selain itu Ia juga membebaskan atau memberikan peluang kepada masyarakat Untuk mengeluarkan pendapatnya Hal ini membuat berbagai partai politik bermunculan Sehingga aturan yang melarang berdengu yang serikat buruh independen Juga telah dihapus Dalam masa singkat itu Nilai tukar dolar terhadap rupiah juga berhasil ditekan Sempat melonjak kisaran 10 rupiah 10.000 rupiah Hingga 15.000 rupiah Presiden Habibie Mengakhiri masa kebomimpinannya Dengan nilai tukar rupiah menjadi 6.500 rupiah Prestasi yang berikutnya yaitu Prestasi Presiden Busdor Prestasi yang telah ditorehkan oleh Presiden Busdor adalah Yang pertama Beras yang dipasarkan oleh Beras produk lokal Bukan beras hasil impor negara lain Yang kedua Ekonomi Indonesia Maju dari minus 3 hingga plus 7,5% kurung waktu 2 tahun Yang ketiga Hutang berkurang 4,5 miliar dolar Baik dengan swap Hutang dengan hutang Dan swap baik dengan hutang mahal dengan hutang murah Yang keempat Ekspor naik menjadi 2 kali lipat Yang kelima Beras dan pangan Harganya sangat stabil Yang keenam Peningkatan gaji PNS menjadi 2 kali lipat Yang berikutnya ekonomi pada saat itu menjadi pulih Yang kedelapan Model PLN naik dari minus 9 triliun Menjadi surplus 104 triliun Yang ke sembilan Utang harga Membuat listrik berkurang dari 85 miliar menjadi 35 miliar Mendapat potongan 50 miliar Prestasi yang ke sepuluh Proyek Presiden Habibie Yang rupiah ratusan miliar menjadi untung 14 miliar dalam kurung waktu 2 tahun Yang berikutnya prestasi Presiden Megawati Prestasi yang pertama yaitu Menstabilkan fundamen ekonomi makro Meliputi inflasi BI rate Pertumbuhan ekonomi Kurs rupiah terhadap dollar Dan menekan angka kemiskinan Yang kedua Tidak membiarkan pemerintahannya terkooptasi Oleh kepentingan konglomerat Yang yaitu Dengan tidak mengangkat pengusaha bermasalah Menjadi bagian dari pemerintahannya Sehingga Tidak terjadi State Korupsian sebagaimana Terjadi sebelumnya Tiga Melakukan stabilisasi kondisi Polhukam Dalam negeri Peninggalan pemerintah sebelumnya Yaitu tahun 1998 Sampai tahun 2001 Yang penuh dengan kegaduhan Sehingga Indonesia bisa Kembali membangun dengan baik Yang keempat Memberikan kondisi yang kondisif Bagi legislatif Untuk melakukan fungsi legislasinya Sehingga banyak undang-undang yang Berhasil disahkan pada masa kemimpinan Presiden Megawati Dibanding pada masa pemerintahan lain Yang kelima Melakukan pembangunan infrastruktur Yang vital diantaranya Meliputi pembangunan Tol Cipularang Pembangunan Tol Cikunir Pembangunan Jembatan Suramadu Di Jawa Timur Pembangunan Rel Ganda Serpong Dan pembangunan Rel Ganda di Jakarta Prestasi yang kemenang Berhasil menyelesaikan Masalah BLBI Yang terjadi sejak 1998 Yang tidak terselesaikan Di antaranya Presiden Megawati berhasil Menyelesaikan Masalah BLBI Dengan menangkap Dua orang Penggempelang BLBI Prestasi yang ketujuh Mulai memberantas korupsi Dengan menusakan Bankan Dan memenjarakan Kroni Soeharto Dan menangkap Penglomerat Penglomerat Bermasalah Nurdin Halif Dan pada masa Presiden Megawati Berhasil mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan prestasi yang ke-8 Berhasil menyehatkan Perbankan Nasional Yang kolaps Setelah krisis Ekonomi pada tahun 1998 Dengan berhasil Dengan berhasilnya BPPN pada Februari Tahun 2004 Prestasi yang ke-9 Indonesia berhasil keluar Dari IMF Tahun 2003 Yang menandakan Indonesia keluar Dari krisis ekonomi Tahun 1998 Prestasi yang ke-10 Melakukan pemberataan Pembangunan Dengan Dibentuknya Provinsi baru Berdasarkan kebutuhan Kemudian Prestasi Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono Prestasi yang pertama Yaitu Kekuatan ekonomi Nomor 10 Dunia Pada tahun 2014 Versi Bank Dunia Dengan indikator PDB Dan daya beli Hal ini menunjukkan Bahwa progres Pembangunan Indonesia Secara umum Sudah berada Di jalur yang benar Jika Indonesia Mau menjadi negara hebat Pada tahun 2025 Atau 2035 Atau 2045 Maka Fondasi dasar Yang saat ini Sudah sangat benar Dan harus Dipertahankan Sejauh program Yang benar Dilanjutkan Yang kurang Diperbaiki Butuh Terobosan-terobosan Dari pemerintahan Selanjutnya Untuk meningkatkan Pembangunan Ekonomi kita Prestasi yang kedua Yaitu Masuk dalam G20 Negara ekonomi Terkuat Dunia Pada 2009 Inilah Prestasi besar Indonesia Masuk ke dalam Jajaran Negara-negara Dengan Ekonomi Terbesar Dunia Prestasi Pada Poin Pertama Di atas Adalah Lanjutan Dari prestasi Sebelumnya Ketika Masuk Dalam G20 Saat itu Indonesia Baru Berada Pada Posisi Ke 19 Terbesar Di Dunia Yang Kemudian Terus Bergerak Ke Posisi Ke 16 Dan Terakhir Ke Posisi 16 Bukan Hal Yang mudah Mencapai Posisi Tersebut Di Tengah-tengah Kondisi Kris Ekonomi Global Pada 2008 Yang Efeknya Masih Terasa Sampai Saat Ini Yang Ketiga Berhasil Melenasi Utang IMF Dan Tidak Lagi Bergantung Kepada Lembaga Tersebut Mungkin Mungkin Sepemahaman Sepemahaman Kita Bahwa Banyak Pihak Yang Menganggap IMF Sebagai Dracula Ekonomi Ketika Indonesia Mengalami Krisis Moneter Pada Tahun 1998 IMF Yang Dianggap Sebagai Juru Selamat Dengan Memberikan Utang Kepada Indonesia Namun Dalam Perkebangannya Indonesia Menjadi Amat Tergantung Kepada Lembaga Itu Dan Terkekang Pada Hampir Semua Sektor Ekonomi Pemerintahan SBY Melihat Ketergantungan Itu Sebagai Hal Negatif Dan Memutusnya Secara Tuntas Pada Tahun 2005 Yang Lali Prestasi Yang Keempat Yaitu SBY Membuarkan Kelompok Negara CGI Yang Sebelumnya Bernama IGGU Yang Biasa Memberikan Utang Dengan Syarat Membuang Bani Dan Memangkan Negara Indonesia Selama Puluhan Tahun CGI Menekan Dan Ikut Serta Mengatur Jalan Pemerintahan Indonesia Yang Kelima Berhasil Menurunkan Rasio Utang Luar Negeri Nah Yang Ini Yang Sering Menjadi Perdebatan Panjang Utang Indonesia Bertambah Begitu Teriakan Nyaring Banyak Orang Padahal Justru Rasionya Berkurang Sangat Drastis Dulu Rasio Utang Kita Selalu Diatas 50% Dari BDB Sama Tidak Sehatnya Dengan Negara Kaya Seperti Amerika Serikat Dan Negara Jepang Yang Rasio Utangnya Diatas 100% Kedua Kedua Negara Ini Bahkan Belajar Kepada Indonesia Sebab Sebagaimana Menjaga Rasio Utang Berada Di Bawah 30% Saat Ini Rasio Utang Kita Berada Pada Kisaran 23% Artinya Rasio Utang Ini Berada Pada Level Yang Seang Prestasi Yang Ke Enam Pendapatan Perkapita Naik Kelas Menengah Naik Jumlah Pendapatan Perkapita Orang Indonesia Naik Signifikan Dalam 10 Tahun Terakhir Angka Dari 1000 USD Pada Tahun 2004 Naik Menjadi 3700 USD Pada Tahun 2014 Kenaikan Itu Seiring Sejalan Dengan Naik Jumlah Kelas Menengah Indonesia Dari Presentase 37% Menjadi 56% Berbagai Kenaikan Itulah Yang Menyebabkan Indonesia Dinewatkan Sebagai Negara Dengan Kekuatan Ekonomi Terbesar Nomor 10 Dunia Karena Daya Beli Orang Indonesia Khususnya Kelas Menengah Naik Berkali Kali Lipat Prestasi Yang Ketujuh Berakhirnya Konflik Di Aceh Ketika Masih Berpasangan Dengan Yusuf Kala Pemerintahan Susilo Ban Bang Yudhoyono Berhasil Menghentikan Konflik Di Daerah Aceh Sampai Sekarang Selama Masa Pemerintahan Presiden SBY Aceh Aman Tentra Konflik Yang Sudah Berlangsung Selamat Lebih Dari 30 Tahun Terakhir Berakhir Dengan Damai Rakyat Rakyat Aceh Mengakui Betapa Pemerintahan Presiden SBY Menjadi Salah Faktor Vital Penyebab Terjadinya Perdamaian Itu Yang Kedelapan Pemberantasan Korupsi Yang Masif Ada yang Mengatakan Korupsi Merajalela Kenapa Disebut Merajalela Karena Makin Banyak Yang Tertangkap Di Masa Era Presiden SBY Pemberantasan Korupsi Yang Merajalela Menteri Ditangkap Dipenjara Kemudian Ketua Partai Pengusaha Ditangkap Dan Dipenjara Gubernur Dan Wakil Gubernur Wali Kota Bupati Juga Ditangkap Dan Dipenjara Karena Korupsi Tidak Pandang Bulung Bahkan Sampai Akhirnya Pemerintahan SBY Terus Mendukung Komerisi Pemberantasan Korupsi Menangkap Pejabat Korupsi Dan Yang Terakhir Menteri Agama Suridhar Maali Yang Ditangkap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Mendapat Apresiasi Dari Negara Lain Dengan Mereka Belajar Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Kesembilan Pemberantasan Terorisme Yang Sangat Efektif Coba Hitung Berapa Kali Aksi Teror Besar Terjadi Selama Pemberantahan Presiden Republik Indonesia Yaitu Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY Pada Masa Pemerintahan SBY Bahkan Dalam 5 Tahun Terakhir Tak Ada Aksi Teror Yang Terjadi Kita Sudah Lebih Aman Jalan Jalan Ketempat Umum Dari Ancaman Terorisme Padahal Pada Tahun 2002 Sampai Tahun 2004 Kita Berkali-kali Diteror Dengan Teror Kembong Pemerintahan Presiden SBY Melalui Polri Menerapkan Strategi Yang Tepat Dalam Memerantas Terorisme Yang Juga Mendapatkan Apresiasi Dari Negara Terbukti Banyak Negara Yang Belajar Dari Prestasi Pemerintahan Terorisme Di Indonesia Prestasi Yang Kesepuluh Yaitu Reschedule Kontrak Karya Tambah Ini Menjadi Salah Satu PR Pemerintah Indonesia Pada Setiap Periode Kontrak Karya Menyangkut Sumber Daya Alam Indonesia Pemerintahan Presiden SBY Menerapkan Kebijakan Khusus Terkait Kontrak Karya Yang Lebih Menguntungkan Buat Indonesia Tidak Radikal Seperti Harapan Aktivis Tapi Lebih Baik Dibanding Pemerintahan Sebelumnya Yang Paling Rame Dibicarakan Terkait Masalah Larangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Yang Membuat Banyak Negara Dan Perusahaan Asing Kebanggaran Jenggot Prestasi Yang berikutnya Yaitu Prestasi Presiden Jokowi Dodo Atau Presiden Jokowi Selama Kepemimpinan Presiden Ketujuh Indonesia Itu Sudah Banyak Prestasi Yang Ditunjukkan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Indonesia Sejumlah Prestasi Presiden Jokowi Yang Telah Ditorihkan Yaitu Prestasi Teks Amnesty Saat Kunjungan Kerja Ke Amerika Serikat Lut Binsar Panjaitan Yang Merupakan Menko Kemaritiman Mendapatkan Pujian Di Sana Amerika Serikat Menganggap Sukses Program Pengampunan Pajak Atau Teks Amnesty Hingga Pada Tanggal 6 Oktober 2016 Nilai Komposisi Harta Berdasarkan Surat Pernyataan Harta Atau SPH Yang Disampaikan Lewat Teks Amnesty Mencapai 3.718 Triliun Komposisi Terdiri Dari Deklarasi Harta Dalam Negeri Sebesar 2.612 Triliun Deklarasi Luar Negeri Sebesar 967 Triliun Dan Repatriasi Sebesar 139 Triliun Yang berikutnya Keberanian Memangkas Subsidi BBM Jokowi Mendapat Pujian Oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama Karena Berani Memangkas Subsidi Bahan Bakar Minyak Memangkas Subsidi Bahan Bakar Minyak Menurut Obama Menurut Langkah Berani Dan Tidak Populer Karena Bahan Bakar Minyak Selalu Membani Anggaran Negara Hingga Ratusan Triliun Rupiah Dengan Memangkas Subsidi Bahan Bakar Minyak Ini Pemerintah Bisa Mengalihkan Ke Pembangunan Infrastruktur Yang Berikutnya Pembangunan Infrastruktur Presiden Jokowi Dodo Terus Mempercepat Pembangunan Nasional Terutama Infrastruktur Seperti yang Dikatakan Dalam Pidato Kendelarannya Pada Tanggal 17 Agustus Kurang Lebih 4 tahun Tercatat Tol Laut Terus Dikuatkan Konektivitasnya Dengan Pembangunan Dan Pengembangan Pelabuhan Dari Tahun 2015 Sampai 2017 Sudah Mencapai 477 Lokasi Dari Tahun 2015 Sampai 2017 Sudah Terbangun Jalur Kereta Api Yang Panjang Akumulatifnya Sekitar 369 Kilometer Sudah Terbangun 11 Bandara Baru Dan 397 Kilometer Jalan Tol Yang Sudah Beroperasi Begitu Pula Dengan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Masal Modern Di Perkataan Seperti LRT Dan MRT Yang Berhasil Dibangun Pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Prestasi Yang berikutnya Yaitu Pembagian Sertifikat Tanah Pembagian Sertifikat Tanah Menjadi Program Andalan Pemerintahan Presiden Jokowi Dan Yusuf Kalah Dengan Bangga Presiden Jokowi Dodo Mengatakan Penerbitan Sertifikat Tanah Sudah Mencapai Jutaan Sertifikat Langkah Pencepatan Ini Membuat Penerbitan Sertifikat Dari Yang Tadi Hanya Selesai 500.000 Atau 800.000 Bidang Sertifikat Pertahun Saat Ini Sudah Jutaan Sertifikat Tanah Bisa Diselesaikan Setiap Tahun Tahun Lalu Target 5.000.000 Sertifikat Tahun Sudah Tercapai Dan Pada Tahun 2018 Dan Tahun 2019 Target Yang Ingin Dicapai Akan Terus Meningkat Jelas Jokowi Saat Membacakan Pidato Kenagarannya Pada Tanggal 17 Agustus Tahun 2018 Bersamaan Dengan Sertifikasi Tanah Pemerintah Terus Mengecarkan Reforma Agraria Dan Re Distribusi Lahan Sampai Tahun 2017 Telah Dilepaskan Area Dari Kawasan Hutan Negara Sekitar 977 Hektare Lahan Begitu Juga Untuk Perhutanan Sosial Sudah Diberikan Sekitar 1,7 Juta Hektare Akses Kawasan Hutan Yang Dapat Dikelola Oleh Masyarakat Prestasi Yang berikutnya Yaitu BBM Satu Harga Pemerintah Melakukan Terobosan Untuk Melunikkan Keadilan Bagi Sudur Rakit Indonesia Yaitu Salah Satunya Program Bahan Bakar Minyak Satu Harga Yang berada Di Pugunungan Papua Di Pulau Pulau Terdepan Di Kawasan Permatasan PT Pertamina atau Persero Mencatat Sampai Dengan Minggu Pertama September Tahun 2018 Telah Mengoperasikan 77 Titik Bahan Bakar Minyak Satu Harga Dengan Bahan Bakar Minyak Satu Harga Warga Di Tolikara Papua Yang Sebelumnya Membeli Premium Dengan Harga Kisaran Rp25.000 Sampai Rp40.000 Per Liter Kini Bisa Menikmati Harga Rp6.450 Per Liter Demikian Pula Daerah Lain Bisa Mendapatkan Premium Rp6.450 Dan Solan Rp5.150 Per Kitarnya Prestasi Yang berikutnya Merebut Tambang Dan Minggas Dari Tangan Asing Di Tangan Presiden Jokowi Sumber Kekayaan Alam Berupa Tambang Dan Minyak Serta Gas Yang Dikosai Oleh Pihak Asing Berhasil Direbut Dan Menguasai Mayoritas Pengelola Sumber Daya Alam Mulai Dari Blok Migas Mahakam Blok Migas Sanga Sanga Blok Migas Sorokan Dan Mayoritas 51% Saham Privat Kembali Kebangkuan Everti Kemudian Pengambil Alihan Asing Tangan Asing Juga Terjadi Pada Perusahaan Tambang Asal Amerika Serikat Yaitu PT Newmonta Nusa Tenggara Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tembaga Di Nusa Tenggara Barat Atau NTB Tersebut Dialihkan Oleh Perusahaan Energi Nasional Medco Energi Setelah Itu Kemudian Newmonta Nusa Tenggara Dibuang Namanya Menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara Demikianlah Pembahasan Mengenai Prestasi-prestasi Presiden Republik Indonesia Sepanjang Masa Semoga Pembahasan Dalam Materi Video ini Dapat Memberikan Tambahan Pengetahuan Bagi Teman-teman Dan Sahabat Hukum Indonesia Sekian Pembahasan Kali Ini Nantikan Video Berikutnya Dan Jangan Lupa Like Komen Dan Subscribe Terima Kasih Terima Tenggara Jangan Lupa 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 �� Lupa 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 Terima kasih.